Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bunda-bunda dimanapun bunda-bunda berada Oke hari ini hari Minggu 25 September 2021 jam 10 pagi Saat ini saya ingin membahas masalah flag ya Terutama perbedaan antara flag saat awal kehamilan dan flag pada saat mensurasi Flag itu merupakan keluarnya darah tapi dia berupa bercak darah Berbeda dengan perdarahan ya Flag itu merupakan keluar darah dari jalan lahir Biasanya flag itu bisa terjadi pada saat hamil Terutama pada saat awal-awal kehamilan dan pada saat mensurasi Untuk flag ini terutama untuk bunda-bunda wajib tahu Terutama untuk bunda-bunda atau wanita yang memang sudah dewasa Yang sudah mengalami haid atau sudah pernah berhubungan seksual Atau sudah menikah Nah flag pada saat awal-awal kehamilan itu Terjadi pada saat sel telur yang telah dibuahi Menempel atau mengadakan implantasi ke dinding rahim Atau kita sebut juga dengan flag implantasi Nah ini merupakan kondisi yang normal terjadi pada saat awal-awal kehamilan Nah untuk itu berarti bunda-bunda harus tahu dan harus bisa membedakan Antara flag pada saat awal kehamilan dan flag pada saat mensurasi Disini ada 4 hal yang bisa bunda tahu untuk membedakan antara keduanya Pertama yaitu dari intensitas dari flag Kalau flag pada saat hamil biasanya sedikit ya bun Nah sedangkan flag pada saat mensurasi awalnya sedikit Kemudian pada saat masuk ke siklus mensurasi dia akan menjadi banyak Kemudian lama-lama akan berkurang dan pada akhirnya akan menghilang Yang kedua dari warna Kalau flag pada saat hamil biasanya warnanya merah segar dan lebih cerah Sedangkan flag pada saat mensurasi umumnya berwarna gelap Dan biasanya disertai dengan gumpalan darah Nah yang ketiga durasi atau lamanya flag Kalau flag pada saat hamil itu biasanya berlangsung sebentar Perkiraan sekitar 1-3 hari paling lama sekitar 5 hari Sedangkan flag pada saat mensurasi umumnya terjadi selama 7 hari atau semingguan Nah yang keempat dari keluhan Kalau flag pada saat hamil biasanya disertai kram Tapi kramnya cuma sebentar dan hilang timbul Kadang-kadang bahkan disertai dengan mual dan muntah Tapi kalau flag pada saat mensurasi kadang-kadang itu bisa menyebabkan kram Tapi intensitas yang terus menerus tanpa disertai mual muntah Namun gimana nih apabila bunda hamil kemudian mengalami flag Kalau misalnya bunda hamil mengalami flag Tenang dulu bunda tidak perlu khawatir Don't be panic Tenang-tenang dulu Lihat dulu bentukan dari flagnya Apabila bunda mengalami flag dengan intensitas sedikit Kemudian warnanya lebih cerah Kemudian durasinya itu cuma sebentar Perkiraan 1-3 hari Mungkin saja bunda mengalami flag implantasi Dan ini normal terjadi Nah namun ingat Apabila pada saat hamil bunda mengalami flag Tapi flagnya itu kok makin lama makin banyak Kemudian warnanya lebih gelap disertai gumpalan darah Dan durasinya sangat lama Hati-hati mungkin bunda mengalami ancaman keguguran Dan bunda gak usah mikir lagi Langsung segera ke IGD Untuk mendapatkan penanganan segera Nah gimana nih kalau seandainya Bunda mensulasi kemudian mengalami flag Tapi disertai kram yang terus menerus Nah kalau ini kasusnya beda lagi bunda Kalau bunda mengalami nyerihat Yang terus menerus atau sangat sakit Ya disertai dengan kram yang tidak hilang-hilang Kemungkinan bunda mengalami Mengalami nyakit lain seperti endometriosis Nah tapi untuk nyerihat satu ini Saya akan membahas lebih detail di vlog saya selanjutnya Oke saya rasa cukup disini Vlog saya pada hari ini Semoga bermanfaat Terutama untuk bunda-bunda Atau siapapun yang mendengarkan vlog saya pada hari ini Saya Cutra Zianti Jangan lupa sehat Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!